Ingat, memikuti orang-orang yang sukses, kita akan sukses. Memikuti orang-orang yang gagal, kita akan gagal. Orang-orang seperti kita sudah, lebih usaha menceritakan, kita bisa berdepan bersama oleh Allah, dan lebih berlain menceritakan, bersama oleh Allah. Kita bisa berdepan bersama oleh Allah. Dan Allah ceritakan dengan kaum mereka yang ufur, dan Allah pindah sangat. Maka kesan, kita kalau menjadi kantor, kita ikuti teman-teman yang berprestasi, kita akan sama oleh mereka. Kita ikuti orang-orang yang berlugalan, kita sama oleh mereka. Maka akibatnya akan sama. Tentukan jalur kita, dan jangan main-main, langsung bukan jalur ini. Di buka buli, cuma dua jalan. Jalan-jalan yang Allah, dan ini jalan yang benar, yang kita selalu mengatakan layar, Allah, juru bicaranya Allah, para nari, penyakupun idah yang para nari, ulamat dan para nari, kita datang ke mereka, padaku di jalan Allah, Allah datang ujungnya surga. Ini jalan yang kedua, tidak ada jalan yang ketiga. Jalan-jalan yang iblis, yang akan disesatkan manusia. Tolongan fasik dari jir. Jangan lalai, karena iblis akhirat ini ada. Sebagaimana kita disini ada? Sampai sya'pohan, karena Allah berikan rasional secara, boleh dengarkan, kalau orang yang masih lalui dengan akhirat, seakan-akan berdelegasi, kita kan belum bisa hayalkan, dia bayarkan bagaimana kalau dia mimpi. Kita dikasih raja, mimpi bawang sarwal, mimpi berantem, mimpi makan, mimpi biologis, dan kita bisa rasakan, sementara kita tidak melalukannya. Kata beliau, secara rasional, itu sudah cukup bukti, ada kehidupan akhirat di sana. Dan beruntunglah kita sebagai seorang muslim, teman-teman, karena kita dapat bocohannya. Allah beritahukan kita semua, kita tahu dari mana asalnya manusia dicintakan, dari Nabi Adam, prosesi dari tanah, Allah seluruh, dan para malaikat sujudi, dalam suara bahwa, dijelasikan panjang-libat, terus masuk ke surga, diboda, bikin bisnis, bumi, bumi tugas-ugasnya semuanya, Allah berusaha bina, dia telah surga, ada pelaturan-pelatwannya, ada prosesi kematian, ada alat kubur, ada kebab kita, ada surga neraka, semuanya dicikan, surga neraka itu, diri cikan dari tanahnya surga, sampai istana menjalanku keburu-burunya, pelayan-pelayannya, neraka itu juga begitu, sikisa terendah, dan sikisa yang paling berat. Kita sebagai suara musuh, kita punya satu paket semuanya, sudah kita tahu, beruntung sekali, orang-orang yang tidak dikelamin, mereka selalu lalai, sisi yang lain, menjadi ahli surga, menjadi orang yang baik, itu enak teman-teman, enaknya kenapa? Karena apa saja yang dikerjakan oleh ahli neraka, dari makanan, dari minuman, dari biologis, dari kendaraan, dari rumah, orang beriman bisa mengikmatinya. Kalau kita orang beriman, begitu kita mau jadi ahli surga, enggak boleh makan lagi, enggak boleh minum susu, enggak boleh minum biologis, itu mungkin susah, enggak ada lafsu, tapi orang berkasih kita solusinya, orang beriman boleh makan, boleh minum, boleh biologis, tapi ada caranya, caranya Allah bantu, makan, minum, bergabunglah, berdapatan, halal, lima huruf sesuatu, halal, halal silakan nikmati, kau mau punya rumah sepuluhkah, mau punya harganya sekian miliarkah, mau punya keturunan sekian banyak, mau biologis sampai sepuas-puasnya, yang penting halal, selesai, ada konsep lain, halal, jangan disentuh ya halal ini, dan yang halal itu, lebih sedikit daripada yang halal, halal ini banyak sekali, halal ini Allah menjadikan, hanya sebagai cobaan saja, seperti kalau dikantar, peraturan-peraturan, banyak jenis-jenisnya, kalau pegawai yang baik, dapat gaji sekian, dapat buruk segini, dapat rumah ini, dapat ini, kalau melanggar, ancamannya, diberi hakam, misalnya, atau dipotong belinya, sebenarnya, ancaman itu lebih sedikit, daripada jenis, jadinya juga dipotong, secara manusia, begitu, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, urusan dengan akhirat ini, seperti misalnya, Allah haramkan bali, jangan makan bali ya, ini babi ini, Allah lihatkan wujudnya, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Arabnya, ini orang layu bilang ini, sebuah orang Afrika sebegali, ini babi ini, jangan disentuh ya, haram, baik, Allah akan memberikan kita potensi, mau makan daging, fitrah, kita mau makan daging, itu sumber energi, Allah haramkan, ganti babi, sapi, kambi, ayam, linci, rusak, kuda, semua dilan air, jadi yang haram satu, yang haram secara, Allah haramkan khambar, jangan berlumat keras, bahkan kohon, memabungkan, berbahaya, bahkan katanya, sesuatu yang, umur khabai, hidupnya, kerusaha, Allah ganti, susu, manusia, air putih, banyak gantinya, kenapa harus ini, gitu, Allah larat, jangan zinai, kita punya profesi syahwat, Allah membuat syahwat ini, positif, positif kenapa, karena dengan syahwat, lagi-lagi, berlaku-laku interaksi, dan dengan itu, populasi manusia ada, kalau kita gak ada syahwat, dengan agama jenis, gak ada manusia, harus ada itu, tapi Allah ajar caranya, yang benar-benar namanya nikah, yang salah namanya zina, dua-duanya biologis, kalau teman-teman baca, ibarun nikah, definisi nikah itu adalah, penghalalan hubungan biologis, antara dua, laki-laki, dari kerempuan, penghalalannya, memang lima puluh persen, tujuh persen, rumah tangan itu biologis, sehat ini sehat semuanya, rusak ini rusak semuanya, gitu, tapi Allah ajar caranya, orang kalau zina, takut, jadi saya rasa takut, ketemu di hotel, takut, janjian, takut, ketahuan, takut, hamil, malu, sampai berdiri, aborsi, punya anak, yang jelas seterusnya, bisnisnya kadang-kadang harap, orang nikah, hanya dengan, saya melamar, atau, membuani, si perempuan, mengatakan, saya dikadang-kadang, kebenaran, anak-anak, lupuan saya, lagi-lagi mengatakan, saya dibalikkan, dua saksi, ada mahal, sah, maka mereka, berubah biologis, dengan tenang, dengan sehat, sejaranya, tentu berbeda, pada kualitas sperma, yang ada di manusia, dan kualitas sehat, loh, biologis yang dielangkan, dapat mahal, kalau hamil, bangga, ibu-ibu, kalau hamil, karena suaminya, dia lupunya besar, lewat 5, ibu-ibu hamil, ibu-ibu hamil, ibu-ibu hamil, ibu-ibu hamil, ibu-ibu hamil, tapi kalau hamil, di luar nikah, disembunyi, ditutup, malu, Allah SWT fitrohnya begitu, dan kalau punya anak, jelas statusnya, maka kenapa ini, kenapa bukan ini, baikkan kalau menikah, kadang-kadang susah, itu karena kasusnya, dianya yang menyusahkan, kalau tidak bisa menikah di kota, pergi ke kampung, ke desa, menikah di kampung, banyak muda orang menikah, jadi Allah SWT berdasar, mengharapkan sesuatu, itu cuma sebagian kecil, dari subtansial di hidupan kita, sementara yang halal, itu juga lebih banyak, kalau kenapa harus ini, kenapa bukan ini, oh iya, baik, itu berhubungan dengan masalah, adanya kehidupan akhirat, dan bagaimana seseorang itu, semestinya menjadi orang akhirat, dan menjadi ahli surga, memang enak, atau kita makan, atau kita minum, atau kita biologis, tapi dengan cara yang benar, seperti itulah, ingat, mengikuti orang-orang yang sukses, kita akan sukses, mengikuti orang-orang yang gagal, kita akan gagal, orang-orang sebelum kita sudah ada, Nabi Musa menceritakan, kisah yang berterima kasih selamat, oleh Allah, Nabi Ruhai menceritakan selamat, dengan Nabi Isa, Nabi Yadir, Nabi Yadir, dan Allah menceritakan oleh Allah, dan Allah menceritakan juga, kaum-kaum mereka yang kufur, dan Allah bina saka, akan sama, kita kalau menjadi kantor, kita ikuti teman-teman yang berprestasi, kita akan sama dengan mereka, kita ikuti orang-orang yang ugar-ugalan, kita sama dengan mereka, maka akibatnya akan sama, tentukan jalur kita, dan jangan main-main, dalam salah pengetukan jalur ini, di buka bumi cuma dua jalan, jalannya Allah, ini jalan yang benar, yang kita selalu mengatakan lain, alhamdulillah, juru bicaranya Allah, para Nabi, penyambung idahnya para Nabi, ulamat dan para Dari, kita datang ke mereka, dipandung ke jalan Allah, Allah akan ujungnya surga, ini jalan yang benar, jalan yang kedua adalah jalan yang salah, tidak ada jalan yang ketiga, jalannya Iblis, yang akan menyesatkan manusia, golongan fasik, dari jin, juru bicaranya, dukur, peramal, penyambung, penyambung, ini adalah ahli maksiat, kita teman-teman sama mereka, yang dipandungi dalam Iblis, di dunia ini meraka, tidak ada jalan yang ketiga, teman-teman harus sepilih, tentukan ini atau ini, dan sekali orang menjadi baik, teman-teman, kenapa setengah-setengah, kadang-kadang, tidak sesuai orang, dia mau hijrah, dia mau jadi orang baik, tapi setengah, kenapa setengah, kenapa tidak sesuai, jadi orang baik, jadi baik-benar, disenang oleh masyarakat, Allah kasih bahawa banyak, kelupanya ini, dan tidak benar, orang mengatakan bosan, orang kalau hijrah, jadi orang baik, jadi susah, tidak benar, tidak benar, kita temukan, ada jai, atau ada usah, atau ada jai, mati kelamaan, malah hidupnya bahagia saja, selamat menikmati,